Ini dia Ada Roberto Wiss TV mati guys Buat kalian yang pengen beli akun fresh yang diamondnya banyak kalian bisa beli sama Rintana kun ya guys Instagramnya Rintana Gameshop V2 Dia jual banyak akun ya Ada OPBR, ada Rockman, ada CTDT, Dragon Ball Legends juga ada Dan game-game lainnya juga banyak banget disini Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya Linknya ada di deskripsi video ya guys Halo teman-teman kita balik lagi di game Captain Tsubasa Dream Game Hari ini hari Jumat ya guys Kayak biasa ya ada banner baru Next Dream Transfer Ada Larson yang baru Udah lama banget gak ada kartu Larson yang baru ya guys Larson ini Swedia ya Jadi udah pasti kayaknya sih akhir bulan Dream Passnya sih si Levin ya Larson udah keluar Brolin udah keluar Ya kan Fedri kemarin udah keluar Tinggal Levin guys ya Akhir bulan kayaknya ya Oke ini ada karakter baru ya Kevin Nakamura Oh gak salah ya guys ya Oke kita langsung ke bandernya aja ya Ternyata gak ada trailernya guys Kita langsung liat aja yuk Ini stepnya sampe step 9 ya guys ya Aduh ampun Kelap-kelap Kayaknya ini step 9 sampe Anif kayaknya ya Oke di step 9 ini baru guaranteed player baru guys Di step 9 sisanya ya kalian tau sendiri lah ya Kebanyakan play-play yang lama guys Oke kita langsung liat aja orang barunya ya Kevin Nakamura ya Northern Europe Top Technician Ya warnanya biru dia elemennya Glass Glow Green Next Dream Oh dia dari Inggris guys Ya gue kira dari Jepang ya Dari Inggris ya Staminanya 1200 ya standart banget Oke attacknya dribble 16.900 Oke lumayan bagus Shotnya 18.600 Ya bagus ya Passnya 16.600 Bagus Ya ukuran bagus sekarang ya segini guys Untuk defense nya Tackle 15.000 Intercept 15.000 Ini standart sih Ya lumayan bagus lah ya Nggak yang melenceng imba banget ya Physical nya juga standart ya Power nya agak kurang 12.000 Tapi kan dia AM ya Lebih dipendingin AM itu buat dribble Ngepass tackle sama intercept guys Speed nya lumayan ya 14.000 Tekniknya tinggi banget Tekniknya guys 19.000 Ya tapi dia passer berarti ya Bisa dipastikan guys ya Passer Oke momentum nya Step feint pass 548 Lumayan gede Ada insight nya juga Tapi insight nya cuma 60% guys Ya 60% kemungkinan buat dinullify ya Kalau misalnya ada musuh yang auto intercept Pada saat dia ngoper ya Misaki berapa ya Gue lupa guys Misaki Kayaknya bagus kan Misaki kayaknya ya Tim skill nya 28% Untuk di biru ya Tim biru Oke untuk skill nya Ada 4 sih Ya emang player baru tuh Musih skill nya Musih lengkap ya Kalau enggak Nggak ada yang mau gacha guys Udah ada pass Dribble Tackle sama intercept Tapi sayangnya ya kan Tackle nya cuma 1 Intercept nya cuma 1 Coba ya Ada skill block cancel gak dia Nggak ada ya guys ya Nggak ada skill block cancel Jadi Ada rada madesu juga sih Tapi buat kalian Pengen nyari bond ya Bond 7% nya belum complete Nah ini boleh lah Bond 7% 3 orang non-jepin doang Gampang banget Ada DM DF kitar 20% Penambahan kekuatan nya 20% sih Lumayan sih dengan start dia yang kayak gini ya 20% Ya tapi kalian pake dia Cuman khusus buat itu aja ya Dribble, pass Ya tackle, intercept Udah gitu doang guys Untuk nge-shot agak kurang ya Lagi dia belum ada skill shot ya Oke udah gitu Ada direct hotline Wow FW ya Ke FW dapet 5% guys Kalau dapet pass dari sini Nakamura Ada Inspire Club juga Ya udah Berarti dia buat di tim club guys Kalau kalian timnya club Boleh lah ngambil dia ya Kevin Nakamura Kalau timnya club FW nya kalian tuh Club FW nya ya Jadi FW kalian tuh dapet langsung 10% FW kalian dapet ya Kalau misalnya menang matchup tapi ini ya Dapet Inspire guys Bagus apa enggak bang? Bagus cuman gak OP-OP banget ya guys ya Biasanya kan kalau jaman dulu Next Dream itu biasanya agak-agak OP ya Sekarang sih lumayan OP doang Gak OP-OP banget Coba ya si rambut spaghetti Si Lartonnya udah lama banget Gue gak ngeliat dia ya Rambutnya lucu soalnya guys Oke Lartonnya warna hijau Ya sama ya Glass glow green juga Next Dream Nah Sweden ya Saminanya standar 1200 ATK Waduh dribble nya kecil banget 14.000 Woy Club Larson kenapa gak dibikin dribble 20.000 Ya harusnya 20.000 Dribble nya Si club gimana nih Ya dribble agak kecil ya 14.000 ya Malah shotnya yang gede guys 19.500 ya Mungkin ada skill shot ya Oh iya Skill utama dia shot guys ya 550 Tapi powernya cuma 13.000 Ya shotnya gede 16.000 Cuma powernya kecil ya 13.000 Kalau powernya 16.000 sih Lumayan oke Tackle nya 11.000 Jelek Intercept nya juga jelek 12.000 ya Zaman sekarang Di bawah 12.000 Di bawah 13.000 Itu jelek guys ya Jadi ini tackle nya jelek Intercept nya jelek Block apa lagi Speed nya bagus Ya makanya yang gue bilang Ini speed nya udah bagus 18.000 Harusnya dribble nya 18.000 dong Club biar keren Ini dribble nya malah kecil 14.000 ya Kocak Powernya kecil ya Cuma 13.000 Teknik nya juga kecil 14.000 doang guys Gedenya cuma speed doang Oke Untuk di tim hijau ya 28%. Buff nya Passive nya Oh penalty sama set area Ya oke Jadi lari di pinggir ya Lari di pinggir Udah gitu masuk ke dalam penalty ya Start nya plus 30% Coba ya 30% Ya standard banget sih Ya Standard banget sih guys Nggak OP-OP banget sih masih Oke Dia udah ada dribble Intercept sama shot Ya oke Ini wow Tim debon rupanya Apa kabar nih Tim debon Udah lama banget Nggak ada player-player Yang ada Bond debon nya Ini muncul Oke Ada bond nya 2% 3 orang non jepan Sama ada debon nya 6% Berarti bapak total 8% doang Oke lah ya Lumayan Siap angle shooter Nah ini ya Makanya dia kan Khususus taruh di pinggir Am pinggir sama FW pinggir Guys Ada siap angle shooter Udah gitu Sama stamina killer 20% ya Gak tau kenapa ya Biasa aja sih guys Lumayan OP doang Tapi nggak OP-OP banget ya Gue malah lebih suka Brolin yang ini guys Oh iya By the way Brolin yang ini Disini kan dia punya Long shooter guys Nah ini gue omaren Ada netizen kasih tau gue ya Thank you ya Yang udah komen ya Long shooter saat ini Itu beda sama long shooter Jaman dulu ya Jaman-jamannya Matsuyama Long shooter nya Itu bener-bener Ini kan Less effective ya Kalau yang dulu tuh Bener-bener Full ya Bisa di shot dari jarak jauh guys Tanpa berkurang Hama sekali Kalau nggak salah ya Kalau yang sekarang On shot Become less effective Beda ya Less effective sama Yang punya Matsuyama Apa sih gue lupa Pokoknya intinya Bagusan punya Matsuyama Long shooter yang jaman dulu guys Yang Matsuyama itu Desainnya bukan less effective Soalnya ya Kalau ini kan On shot become less effective By this turn Jadi tetap GG-an Yang Matsuyama Kalau ini mungkin Agak berkurangnya Agak lumayan banyak Kalau Matsuyama tuh Bener-bener dikit banget guys Tapi tetap aja ya Brawlin ini Tetap aja bagus guys Ada Samina Killer 20% Ya udah gitu Untuk ngelawan keeper-keeper Jepang juga mantep Satu-tampe 10% Ya udah gitu Rushing Basuka nya 550 Ya Udah gitu Ini kan ada ini ya Terbangin satu orang Sama Doesn't lose momentum When shot from far away Jadi itu bagus Shota juga gede Powernya juga gede 22.000 guys Jadi ini tetap aja mantep sih Ya tetap aja GG Oke yuk Kita gacha aja ya Siapa tau bisa dapet Ya kan player baru si Kevin Ya kan Meskipun dia dua-duanya Nggak OP-OP amat ya kan ya Oke kita mulai ya Oke kita mulai ya Step 1 guys Langsung dong dikasih Oke gue pengen si Kevin Nakamura sih guys Pertama dia karakter baru Kedua dia bonnya 7% Ya di akun gue yang non-Jepan Kurang bon 7% Satu apa dua biji gitu Ya Semoga bisa dapet ya Aduh Step 1 dong men Langsung dong Klap klap Oke step 2 Ayo dong Kevin Nakamura Waduh Rate-nya Rada-rada nih guys Rate-nya nih Ya makanya Saat ini tuh Paling bagus tuh Gacha di Dream Collection Sama di Dream Festival Itu paling bagus lah Udah rate-nya gede Ya kan Udah gitu Gacha-nya juga Sekarang lebih mudah Demaling dulu Ya DC sama DF lah Pokoknya lah Banner biasanya Malah parah nih guys Semoga SSR guaranteed-nya dapet ya Langsung dong Kevin Nakamura Wow Shot-nya Rainbow Burung ada 5 Ada chance-nya Ini Kayaknya sih ada Ini guys Ada Tsubasa nih Wow Flare-nya juga Rainbow Ada Memory kah? Oh ada Kiwi-Ciwi guys Ada Tsubasa lewat kah? Gak ada ya Anjir Dua biji cuma Gak ada yang dretap Gila ya Dua biji Gak ada sina-sina Ada cuy Kalusias Udah lama Gua gak liat bukanya Kalusias guys Itu Kalusias Next Dream ya Wanjir Napoleon jadul Bentar bentar ya Klap Klap Bisa aja Dia loh ya Aduh Ya sudahlah Yuk step 4 guys Berapa DB 360 DB ini ya Klap Klap I will score Aduh Jong 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 Lanjut Step 5 ya Let's go Ayo dong Hoki dong Gila sih Jangkai kemarin Kemarin gue ampas banget Sampai step 9 Oh ini lumayan Hoki Ya Kalau ini bukan guaranteed Tapi dapet ya Di stepnya ya Ada sina-sina ya kah? Ah Gila Oh pecah Berarti Ada kemungkinan dapet nih guys Kemarin gue mau dapet Federick guys Padahal gue pengennya dapet Si Brolin kemarin ya Oke Cooing Oh my god Ampun Aduh 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 Bener-bener ya Ini kayaknya Yang di retapnya Ngumpet nih Kayaknya ya Satu kolam kayaknya Terpencil banget gitu ya Kayak nyari Jarum Di tumbukan jerami Kayaknya guys Wah Parah 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 Oke Bisa dong Player baru dong Oke Dapet ya Geren hitan ya Tua Ah Gila Gak ada sina-sina lagi ya Ya Kadang skip aja sih Ya Mendingan kalian skip sih Soalnya ini semester 9 ya guys ya Oke Roberto Carlos ya Ini yang Ya Yang agak lama sih Ya Tapi blocknya mantep tuh ya Oke Gila ya Oke Yang ketujuh guys Parah ya Ini sama kayak kemarin sih Sampai semester 9 Busuk anjir Gila ya Mendingan gacha di Super Dream Collection guys Serius ya Mendingan Super Dream Collection ya Akai-nya bagus ya Matsuyama-nya bagus Akai-nya bagus Udah kelihatan dari start-nya Sama dari skill-nya ya guys ya Nah Gile Oke Kita lanjut yang ke-8 ya Tadi task gue penuh guys Ya Let's go Ayo dong Kevin Akamura Kevin Demi bond Sama karakter baru Oke Apakah ada flare-nya Ah Gila Wah Udah ini busuk banget sih Gila Minggu ini Minggu ini Kartan Tsubasa busuk Gue sih guys Ya kecuali Akai ya Akai gue Wangi di Akai guys Akai gue satu putaran doang Di Akai ya Udah dapet ya Gila Akai-nya bagus ya Oh gue belum sempet Cobain ya Nanti ya Pas nge-live ya Antara satu Kok gak Minggu lah ya Kita cobain si Akai Oke Akai sama apa sih Kemarin gue dapet Oh iya Awi ya Akai sama Awi guys Gak sempet-sempet nge-live nih Gue terlalu sibuk Ini dia Ada Roberto Wiss TV mati guys Tunggu lah ini kan Emang terakhir guaranteed SSR baru ya Ya Elah TV mati Emang pasti TV mati gitu loh Ah Udah lah gak semangat Gue oke Finna Gamura Oke lah ya Kalo dapet Si Larson sih Ngamuk gue guys Gue butuh bondnya Ya Pertama gue butuh bondnya sih Soalnya Tim non-Jepain gue Kurang bond guys 7% Ya ya Gue kira dapet 2 gitu loh Soalnya tadi Roberto guys Udah Roberto ada TV mati lagi ya Ternyata ya guaranteed SSR baru Cuma gitu doang Oke Di exchange nya Kita bakal tuker Sama Ininya ya Oke lah ya Oke lah ya Ininya ya guys ya Nah lumayan Satu dapet guys Oke terakhir kita gacha gratisan ya Siapa tuh dapet guys Oke yuk Gacha gratisan Ayo klub Cus Aduh Dari kemarin Jong mulu ini Iya ini jong guys Ya Busuk 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 Oke guys Kita langsung aja ke tim non-Jepain gue ya Kemarin sebenernya gue pengen banget si Brolin guys Kalau gue dapet Brolin Si Radunga nih Bakal gue ganti sama Brolin Sayangnya dapetnya malah Federick Ya tapi ya sudahlah ya Oke Bondnya Gue 70% ya Bakal gue masukin yang tadi gue dapet ya Gue butuh bond 7% guys Makanya gue gacha tadi ya Oke Coba ya Jadi berapa bond gue guys Oke 72,5 ya Lumayan lah ya 72,5 Ada shieldnya 4% Oke deh temen temen Sambil sini aja Kalian suka seri di tim guys Jadi hari ini ada banner Next Dream Transfer ya Ada si Kevin Akamura ya Karakter baru Ada si Larson juga ya guys ya Bukan yang gacha Gue tak semua Thank you temen temen yang udah nonton Jangan lupa like-nya Jangan lupa komen Jangan lupa share apa-apa game belum Kita guna tanya besok ya guys Thank you guys Bye-bye Thank you guys Sudah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Sub indo by broth3rmax